Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang listrik dinamis Dimana yang akan kita bahas adalah tentang kuat arus listrik Hukum Kirchhoff Dan hukum PON Oke, sebelum kita lanjut ke tiga subdivisi tadi Misrita mau mengingatkan kalian lagi tentang konsersi satuan Ingat di dalam perhitungan kita harus selalu menyamankan satuan Misalnya disini untuk muatan Untuk yang pertama ini adalah mikro Dibacanya adalah mikro Mikrokulom Kita harus ubah dulu ke kulom Berarti 5 mikrokulom itu sama dengan 5 x 10 pangkat min 6 kulom Nah, yang kedua itu adalah milikulom 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 itu sama kayak merubah milimeter ke meter Berarti ini menjadi 100 x 10 pangkat min 3 kulom Nah, yang terakhir itu nano Ini adalah nanokulom Ini nilainya sama dengan 10 pangkat min 9 kulom Oke, diingat ya Mikrokulom itu 10 min 6 Milikulom itu 10 min 3 Dan nanokulom itu 10 min 9 kulom Oke, kita masuk tentang arus listrik Nah, pada gambar yang pertama Ini menunjukkan arah arus listrik Dari positif ke negatif Sedangkan gambar yang kedua Menunjukkan arah aliran elektron Elektron dari negatif ke positif Ini arus listrik Dan ini arah aliran elektron Arus listrik adalah Banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu Nah, ini kita bisa ubah jadi formulasi Arus listrik Ini menggunakan lambang I Dan satuannya adalah amper Kalian bisa gunakan lambang huruf A Arus listrik Lambangnya adalah I Dan satuannya adalah amper Nah, dari kata-kata di bawah ini Kita sudah tahu bahwa Muatan itu lambangnya Ki Dan waktu itu lambangnya T Maka, kita bisa buat formulasinya I atau arus listrik Sebanding dengan Banyaknya muatan Berarti banyaknya muatan adalah Ki Tiap satuan waktu Oke, ini adalah Mas kita yang pertama Kuat arus listrik adalah Banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu Oke I sama dengan Ki per T Dimana I adalah kuat arus listrik Satuannya amper Atau boleh gunakan lambang huruf A Ki atau kuantiti adalah muatan listrik Satuannya dalam kulom Dan T adalah waktu Satuannya dalam second Ingat ya Konversi satuan Dan jika kalian sudah pernah mengenai rumus segitiga Ini bisa kita ubah menjadi Seperti ini Berarti yang di atas adalah Ki Ini adalah I Ini adalah T Cara menggunakannya gimana Jika yang ditanya Ki Maka Ki itu adalah I Kali T Jika yang ditanya adalah I Maka I itu adalah Ki per T Jika yang ditanya adalah T Maka T itu adalah Ki per I Kayak gitu ya Kita coba ke contoh soal yang Berkaitan dengan kuat arus listrik Arus 0,75 Amper Mengalir dalam filamen bohlam listrik selama 10 menit Hitunglah muatan listrik yang mengalir dalam bohlam tersebut Oke berarti kita tulis dulu ya Diketahui Maka diketahui disini adalah arus Arus lambangnya adalah I Nilainya 0,75 Amper Mengalir selama Selama 10 menit Itu adalah waktu Berarti itu adalah T 10 menit Nah karena ini masih menit Kita harus ubah ke detik dulu 1 menit adalah 60 detik Maka 10 menit adalah 600 detik Oke Nah hitunglah muatan Berarti yang ditanya disini adalah Ki Oke kita jawab ya Kalau kita lihat rumahnya yang tadi Ki 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 adalah I kali T Oke kita balik disini Ki sama dengan I kali T Berarti I nya adalah 0,75 Amper Kali T nya 600 detik Oke 0,75 itu adalah 3 per 4 Kali 600 Ini bisa dicoret Ini 15 Ini 150 Berarti dapatnya adalah 450 3 kali 150 adalah 450 Oke Kemudian tentang Hukum Kirchhoff Kirchhoff adalah Ilmuwan Asal Jerman Beliau mengatakan bahwa Besar arus listrik Yang mengalir Memasuki suatu titik Suatu persimpangan Atau simpul Sama dengan Besar arus listrik Yang keluar dari titik tersebut Atau Dia bisa bilang bahwa Ini Sigma Ini adalah lambang Dari Sigma Atau artinya Jumlah Sigma I masuk Sama dengan Sigma I keluar Kita coba ya Kita lihat Oke mari kita lihat Kesini Kita lihat Penerapan dari Hukum Kirchhoff Sigma I masuk Sama dengan Sigma I keluar Oke Kita coba Ini Sumber arus listrik Oke Kemudian ini Kita buat dulu Nah Anggap seperti ini Kemudian arus listrik Kita ukur dengan Benuk-benuk Ampermeter Kemudian kita Anggap Arus listrik ini Bercabang Oke Disini Kita bikin Dua Percabangan Kita lihat Berapa arus listrik Yang mengalir Pada hambatan ini Kita kasih Hambatan dulu ya Oke Kemudian Kita gabung lagi Ini Nah Maksudnya gini Oke kita Screenshot dulu Boleh disini Kita tambah Lagi deh Ini Satu Oke Kita tambah Satu lagi deh Oke Voltasenya Misalnya Tepuk besar Oke Oke Ini kita Screenshot dulu Satu Kemudian Kita pindahkan Ke PowerPoint Kita yang tadi Oke Oke Kita lihat ya Ini tentang Hukum Kirchhoff Oke Ini adalah Arah arus Arah elektron Ya Ini arus yang mengalir sini adalah 1 ampere Disini mengalir arus 1 ampere Kemudian Bercabang 2 Nah ini kan Yang menuju titik Bercabang ini Ada 1 Dan yang keluar dari titik ini Adalah ke atas Itu nilainya 0,5 Ke bawah 0,5 Artinya Yang masuk ke sini Jumlahnya sama dengan Yang keluar dari titik ini Contoh yang kedua Yang disini ada 0,5 Yang disini juga 0,5 Dia menuju titik Bercabang Kita anggap titik B Berarti disini 0,5 Yang ini juga 0,5 Menuju titik B Nah dia bergabung Menjadi 1 Maka ini Menjadi nilainya 1 ampere Artinya Yang menuju titik B Dan yang keluar dari titik B Nilainya sama Itulah arti Dari hukum Kirchhoff Berarti Yang menuju titik B Yang menuju titik B Dan yang keluar dari titik B Nilainya sama Itu adalah hukum Kirchhoff Kita lihat dengan Carta soal Berapakah I3 dan I5 Disini I1 nya 3 ampere I2 I1 Ini I3 Yang ditanya Ini adalah I4 Dan ini I5 Juga ditanya Nah Kita ingat Hukum Kirchhoff Bahwa Sigma I masuk Sama dengan Sigma I keluar Nah kita lihat Kita lihat dulu titik ini Titik A Kita anggap ini titik A Yang masuk ke titik A Yang masuk ke titik A Nilainya 3 ampere Sedangkan yang keluar dari titik A Itu ada 3 Berarti gini Sigma I1 Itu yang masuk Dan yang keluarnya adalah Oke kita ubah dulu ya Sigma I masuk Sama dengan Sigma I keluar Nah yang masuk adalah Ini kita Titik A dulu ya Yang masuk adalah I1 Taruh sama dengan yang keluar Yang keluar itu ada I2 Kemudian ada I3 Kemudian ada I4 Nah I1 itu nilainya 3 ampere I2 itu nilai 1 ampere I3 itu belum ada nilainya Sudah ada I4 0,5 ampere Nah ini tetap I3 ampere Kita ubah dulu yang di kanan 1 ampere Dan 0,5 Berarti 1,5 ampere Tambah I3 Maka I3 nya saja Ini 1,5 Pindah ke samping Berarti 3 ampere Kurang 1,5 Maka nilai I3 nya Adalah 3 kurang 1,5 Adalah 1,5 Ampere Itu ya Berarti I3 nya dapat 1,5 Sekarang Pertanyaan kedua Berapakah I5 Nah Anggap ini Sebagai Titik B Sekarang Kita akan Mencari I5 Nah Yang menuju Titik B itu Ada 3 arus I2 I3 Dan I4 Dan itu I keluar nya Adalah I5 Ini sama pola nya Berarti Yang masuk Ke titik B Yang masuk Ke titik B Berarti I masuk Sama dengan I keluar Nah Yang masuk Ke titik B Itu ada I2 Ada I3 Ada I4 Sedangkan Yang keluar Itu hanya I5 Kita tuliskan Angkanya I2 I2 Nilai I1 Ampere I3 1,5 Ampere Dan I4 0,5 Ampere Itu sebagai I5 Ini 1 Ampere Tambah 1,5 Tambah 0,5 Totalnya adalah 3 Ampere Sama dengan I5 Nah Maka nilai I5 Adalah 3 Ampere Jadi kita mainnya Per titik ya Oke Kemudian kita Tentang Hukum Om Hukum Om adalah Suatu penyataan Yang menyebutkan Hubungan antara Arus listrik Yang mengalir Pada suatu kawat Sebanding dengan Beda potensial Ada istilahnya Beda potensial Nah Ini Kita akan Pindah dulu Ke sini Oke Kita hapus dulu ya Oke Kita hapus dulu Oke Oke Kita sekarang Akan ke hukum Om Jadi kita akan Bikin 1 Om Menambah 1 Kemudian kita Buat Arus Hambatannya Bistar pendapatan Sebenarnya Biar kelihatan ya Oke Ini hambatan Jadi kalau Hukum Om itu Dia ngebahas Hubungan Terape Tegangan listrik Atau Beda potensial Oke Kita ganti Dengan Arus ya Kemudian kita Bikin Yang ada nilai Oke Ini Gambar yang pertama Boleh kita Screen dulu Oke Kita pindahkan Ke powerpoint Kita tadi Kita akan Gunakan Data-data Ini Kemudian kita Coba lagi Yang kedua Oke Kita ubah Misalnya Ini Yang gambar Yang kedua Kita Screenshot Lagi Oke Kita lihat Satu gambar Lagi Misalnya Hambatannya Kita ubah Oke Hambatannya Kita ubah Eh Sorry Hambatannya Kita ubah Oke Disini Oke Kita udah punya Terus kita ambil Satu gambar lagi Tadi Hambatannya Udah kita ubah Sekarang Kuat Arus listrik Oke Kita pindah Kesini Oke Kita disini Di Tentang Tentang Hukum Ohm Itu hubungan Antara kuat Arus listrik Dengan Tegangan listrik Atau beda potensial Oke I adalah I adalah Kuat arus Dan V adalah Tegangan listrik Tegangan Listrik Atau Beda potensial Oke Disini Kita sudah punya Tiga gambar Nah ini adalah Ampermeter Berarti ini sebagai I Dan ini Volt Ada tegangan listrik Ini sebagai V Dan ini adalah Hambatan Ini nama alatnya adalah Resistor Nah Lambang dia Disini Hambatan Adalah R Berarti dari Tiga gambar ini Gambar pertama Kedua Dan ketiga Kita akan merubah mereka Menjadi formulasi Matematika Berarti ada I Ada V Ada R Oke kita lihat Gambar yang pertama I nya 0,9 0,9 Ini satuannya Amper Tegangan listrik Satuannya Volt Dan untuk Hambatan Satuannya adalah Ohm Atau bisa tulis Seperti ini Oke Untuk gambar yang pertama I nya 0,9 V nya 9 R nya nilainya 10 Kemudian untuk gambar yang kedua I nya nilainya 2 V nya nilainya 20 Dan hambatan nilainya 10 Untuk gambar yang ketiga I nya bernilai 1 V nya bernilai 20 Dan R nya bernilai Oke Kita perhatikan data kita dapat Ketika I nya 1 V nya 20 R nya 20 Ketika I nya 2 V nya 20 R nya 10 Nah Tari ketiga Hasil ini Bisa kita lihat bahwa Kita ambil yang tengah ya V nya 20 Angka 20 Bisa kita dapat dengan mengalihkan 2 dan 10 Berarti 20 Sama dengan 2 kali 10 20 itu adalah V 2 itu adalah I Dan 10 itu adalah R Maka yang kita dapat adalah V Sama dengan I Kali R Oke Itu adalah Rumus dari Hukum Om V Sama dengan I Kali R Oke ya Kita bisa rubah jadi V Sama dengan I Kali R Ini adalah Hukum Om Kalau kita rubah menjadi Segitiga V Sama dengan I Kali R Itu adalah V Per R Garitannya R Itu adalah V Per I Kita tinggal Putar-putar aja Dimana V Adalah Tegangan listrik Atau beda Potensial Satuannya Fall R Adalah Hambatan Satuannya Ohm Atau boleh pakai Labang seperti ini Kemudian I Adalah Kuat arus listrik Dimana Satuannya adalah Amper Oke Kita coba Percontoh soal ya Oke Sebuah kawat Dihubungkan ke Batere dengan Tegangan Sebesar 5V Dan Resistensi Resistensi itu Kata-kata lain Untuk Hambatan Resistensinya Adalah 2 Ohm Hitunglah Kuat arus listrik Yang mengalir Dalam kawat tersebut Berarti kita bisa tulis Disini Sebuah kawat Dibukakan dengan Tegangan Tegangan Berarti itu adalah V Besarnya 5V Resistensi Itu adalah R Nah disini Satuannya Ohm 2 Ohm Kemudian yang ditanya Yang ditanya Kuat arus listrik Berarti yang ditanya Adalah I I Sama dengan V Per R V Nya adalah 5V Per 2 Ohm Maka nilai I Adalah 2,5 Amper Oke Semoga materi hari ini cukup Bisa dipahami Silahkan putar ulang lagi Video ini Jika kalian ingin memahami Dengan lebih Terima kasih Semangat terus belajar Dan jangan lupa di Subscribe ya Oke Oke Selamat belajar Serta akhiri Assalamualaikum warahmatullahi Selamat menikmati